What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Jadi untuk Kawhi, gue lumayan syok sih sebenernya gue gak nyangka si Kawhi akan akhirnya berlabuh di Toronto Raptors Karena gue yakin Kawhi gak mau sih ke Toronto But Greg Popovich bilang juga dia gak mau bantu tim di wilayah barat Sehingga deh mungkin ya udahlah kenapa gak kita kirim sejauh mungkin aja sampe beda negara gitu ke Kanada Jadi, even though si GM Raptors Masai Ujiri yakin dia bisa resign Kawhi lain tahun depan yang kontraknya akan habis Tapi gue gak yakin sih Kawhi mau stay di Toronto Kecuali, big if Toronto Raptors get an NBA ring next season Nah itu pasti dia maulah stay Tapi kayaknya susah untuk Toronto Raptors mendapatkan cincin juara So, most likely menurut gue skenario-nya adalah tahun depan Kawhi Lennard akan ke LA Lakers Or maybe hopefully sih LA Clippers sebelahnya aja But, that's for Raptors side Gue juga lumayan interesting mau liat bagaimana kemistrinya Kawhi Lennard nanti dengan Kyle Lowry Jadi gue lumayan kaget karena ini pertama kalinya menurut gue San Antonio Spurs itu gak bisa memanage seorang pemainnya gitu Jadi, biasanya Spurs itu reputasinya adalah organisasi yang luar biasa Pemainnya selalu menghormati organisasinya Tapi kali ini dengan kasusnya Kawhi ini gue lumayan kaget Dia gak bisa kontrol satu pemain ini yang Menurut gue apa ya? Orangnya pendiem, gak ada ekspresi Tapi tiba-tiba di tengah-tengah season setelah cederanya dia Cederanya hamstring Dia udah main 9 kali Tapi tiba-tiba kayak susah banget untuk konteks orang Kawhi Lennard Sampai Greg Popovich ngomong atau Tony Parker ngomong Itu selalu refernya itu Kawhi's camp Jadi kayak orang-orang Kawhi udah gak ngomongnya tentang Kawhi lagi So, that was a very interesting story I see the whole year But, dengan Kawhi dan Kyle Lowry pun gue gak yakin sih mereka bisa masuk ke NBA Final I think paling mentok mereka akan masuk ke NBA Eastern Conference Final aja sih Gak nyampe NBA Final So, we now let's talk about Demar DeRozan's side Nah, Demar DeRozan ini gue bilang keasian banget sih Dia merasa tertipu oleh Toronto Raptors Kalau gue gak salah dia tuh beberapa hari ke lalu tuh baru diyakinkan Kalau dia gak akan di-trade Terus tiba-tiba ditusuk dari belakang Langsung di-trade dengan Kawhi Lennard Dia pun tadi marah Mengeluarkan isi hatinya di Instagram story Menurut dia udah gak ada yang loyal lagi di bisnis seperti ini And, gue juga apa ya I can feel his pain gitu sih Menurut gue Demar DeRozan sejak di-draft oleh Toronto Raptors dari tahun 2009 itu Dia udah gave his all sih Untuk kota Toronto sendiri tuh udah banyak banget yang dia kasih dan pengorbanan dia So, harusnya dia dihormatin Dan gue pun kalau ngomongin Toronto Raptors Hal pertama selain Vince Carter ya dulu ya Hal pertama yang gue inget adalah Demar DeRozan pastinya Karena menurut gue dia yang membawa franchise Toronto Raptors bisa seperti ini sekarang ini So, big respect untuk Demar DeRozan Hari ini pun ada beberapa pemain NBA yang marah dengan kejadian ini Setelah ada Lou Williams dan juga Damian Lillard Dan gue juga setuju dengan Demar Carroll yang bilang Demar DeRozan ini harus diberikan sebuah patung di luar lapangannya Toronto Raptors So, man gue kecewa sih dengan movie Toronto Sebenernya sejujurnya karena gue pengen banget liat Kyle Laurie and Demar DeRozan Satu kali lagi nyoba untuk membawa Raptors ke NBA Finals Dan duet Kyle Laurie dan Demar DeRozan ini di luar lapang tuh juga sering bercanda bareng Lucu banget So, we absolutely gonna miss these two players playing together And then you gotta joke around together But, for the Spurs, Demar DeRozan We will see Gue sih gak yakin juga mereka punya pemain yang cukup untuk bisa melawan Golden State Warriors Or even Los Angeles Lakers So, it is interesting apakah nanti Spurs akan mencoba untuk melakukan trade lagi atau gimana So, we will see Tapi offseason ini luar biasa banget Pergerakannya banyak membuat orang kaget terus So, masih panjang offseason kita tunggu aja nanti ada hal apa lagi yang menarik But, itu aja sih pendapat gue tentang trade kali ini Guys, jangan lupa untuk di-like videonya Jangan lupa juga untuk komen di bawah menurut kalian bagaimana kekuatannya Raptors atau kekuatannya Santonio Atau mungkin kalian juga kaget tiba-tiba trade ini bisa terjadi Bisa langsung komen aja di bawah Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel gue guys Please di-subscribe And after this, thank you guys for watching I'll see you guys next video